Hal inilah yang membuat Liga Indonesia mulai bisa memasuki kancah persaingan, walaupun tak sekompetitif Liga-Liga top Eropa. Namun berkat Cristiano Ronaldo Liga Asia secara data dan statistik tampaknya mulai dimasukkan dalam persaingan top skor. Sekaligus beberapa lembaga seperti EFHS mulai memasukkan Liga-Liga yang kurang diperhatikan. Musim ini adalah musim terbaik bagi Persib Bandung. Selangkah lagi meraih gelar juara tentunya mau Bandung berada pada tren yang begitu sangat positif sekali di atas lapangan dan siap membuat sejarah besar. Persib sukses unggul 3-0, tidak terlepas dari pemain-pemain asingnya yang hebat, kerja sama tim. Dukungan supporter terutama dua pemain andalan yang sengat membantu lini serangan maung Bandung. Siapa lagi kalau bukan Ciro Alves sekaligus David Dasilpa. Duo sambai ini terus menari-nari dalam pinangan Liga 1 hingga membuat permainannya semakin lebih sempurna sebagai ujung tombak. Yang terbaru dua striker Persib Bandung David Dasilpa dan Ciro Alves mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik pada April 2024 dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, APPI, khusus David Dasilpa. Pemain impor asal Brazil ini turut masuk base XI tahun ini. Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh wakil presiden APPI, Ahmad Juprianto, sebelum sesi latihan di Stadion Persib Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Saya merasa bangga bisa mendapatkan penghargaan base XI tahun ini. Saya juga sangat senang dengan penghargaan pemain terbaik bulan April. Ini menunjukkan saya selalu memperlihatkan yang terbaik ketika berada di lapangan dan kami mendapatkan banyak hal untuk klub ini. Saya selalu berusaha membantu rekan satu tim. Lanjut David Dasilpa. Ada tiga penghargaan yang diberikan APPI, diantaranya Base XI Liga 1 2023-2024, Base Forward Liga 1 2023-2024, dan Base Spot Ballet Liga 1 April 2024. Selain David Dasilpa, rekan sekompatriotnya Ciro Alpes, juga terpilih masuk dalam Base XI Liga 1 2023-2024 APPI. Pemain yang akrab dipanggil DDS itu bangga terpilih sebagai satu dari 11 pemain terbaik pilihan APPI. Sebelumnya, sosok predator kotak penalti ini juga terpilih jadi pemain terbaik. Bulan April oleh tim Teknikal Study Group Liga Indonesia Baru, LIB. Sementara itu, Ciro Alpes membandang performa apiknya musim ini. Tidak lepas dari peran sang pelatih Bojan Hodak, Ciro dapat kembali menemukan performa terbaiknya. Usai lumayan kesulitan di musim pertama, bersama Persib tahun lalu karena cedera bahu. Lebih senang karena rekan duetnya DDS itu terpilih menjadi bagian dari 11 pemain terbaik tahun ini. Saya merasa sangat senang untuk momen ini. Terima kasih untuk pemain. Untuk bos Bojan Hodak, untuk rekan satu tim saya, saya senang juga untuk David karena dia selalu bekerja kerat dan tidak pernah berhenti. Ini bagus bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi teman baik saya ini karena kami selalu bekerja keras bersama. Terima kasih untuk ini dan kami harus melanjutkannya. Kami tidak boleh berhenti untuk laga berikutnya di final. Ujar Ciro Laporan itu diterakan oleh dua artikel sekaligus yang berjudul, Ungkapan Salin Sofort Bomber Persib DDS Ciro, jadi 11 pemain terbaik APPI. Kemudian David Asilpa dan Ciro Alpes raih penghargaan pemain terbaik bulan April 2024. Mungkin kita menganggap bahwa itu hanya trik lekor catatan APPI dari dua maung Persib untuk saat ini. Siapa yang menyangka bahwa penghargaan itu hanyalah penghargaan lokalnya. Ciro sekaligus David Asilpa masuk dalam jajaran dua maut di dunia sebagai pencetak gol terbaik. Kita bisa mengsandur beberapa sumber, memang belum terhitung dalam catatan yang baru. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, dua nama penyerang nama Persib ini terpampang dengan sangat jelas sekali. Mengisi lima top skor dunia terbaik untuk dua maut. Yang pertama jelas-jelas diisi oleh idola Ciro, sekaligus David Asilpa. Siapa lagi kalau bukan sesosok Cristiano Ronaldo, sekaligus dengan Talisca, yang mengumpulkan 45 gol. Namun sepertinya catatan Cristiano Ronaldo ini lebih, karena di pertandingan terakhir sama Gabin tan sukses mencetak angka, dan belum dihitung total untuk Liga Resmi. Catatan 45 gol dari duet Ronaldo dan Talisca ini hanya diambil beberapa pekan sebelum Liga Saudi berakhir. Sementara itu Liga Saudi baru berakhir di tanggal 28 Mei. Nah untuk yang kedua dihuni oleh Jamal Musiala, sekaligus Harry Kane, di mana dua bintang asal Jerman ini menorehkan angka 45 gol di posisi kedua. Sementara di posisi ketiga datang dari Eropa kembali di mana Goraisi sekaligus Undaf mencatatkan namanya dengan mengumpulkan 43 gol. Dan ini sang predator Maung Bandung menjadi satu-satunya duet maut di Indonesia, yang menengkarkan namanya di empat besar, dengan mengumpulkan 41 gol. Belum ada data yang baru jika menambahkan dengan angka 2 final terakhir. Namun dalam catatan ranking bagian sendiri tampaknya update terakhir baru mencatatkan 41 gol. Sedangkan yang ke-diisi oleh Haber dan Baung Kong, dengan 39 gol. Jelas duet maut Bandung ini sudah menyentuh dunia, di mana mereka menjadi pencetak angka terbanyak, dan menjadi duet paling subur bahkan lebih subur dari penyerang Manchester City Haaland, di mana tidak ada dalam lima besar data terakhir. Pertanyaannya akan persi bermain di Liga Indonesia, yang liganya jauh dari Liga Eropa. Kenapa bisa masuk? Alasan Liga-Liga Asia dihitung adalah karena kepindahan Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Kehadiran Ronaldo di Arab lah yang membuat setarata seluruh dunia, sebab pencetak gol terbanyak di tahun 2023, bukan dari Eropa, tapi dari Asia. Dan untuk pertama kalinya ada pemain Asia yang menjadi top skor terbanyak di dunia, yakni di Liga Saudi. Hal inilah yang membuat Liga Indonesia mulai bisa memasuki kanca persaingan, walaupun tak sekompetitif Liga-Liga top Eropa. Namun berkat Cristiano Ronaldo Liga Asia secara data dan statistik, tampaknya mulai dimasukkan dalam persaingan top skor. Sekaligus beberapa lembaga seperti EFHS, mulai memasukkan Liga-Liga yang kurang diperhatikan. Jadi alasan itulah kenapa duet Ciro sekaligus Davida Silva bisa masuk dalam jajaran duet penyerang terbaik di dunia. Terima kasih telah menonton! Nah, setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini, silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting keritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. Terima kasih telah menonton!